Halo teman-teman semua, selamat sore, salam Indonesia Madani, salam persatuan buat semuanya Kali ini saya pengen berbagi satu hal yang pengen banget saya lakuin Kalau saya udah ada uang yang mencukupi Mungkin sebagian teman-teman sudah tau, maaf ya udah jangan begini Saya akan melakukan apa ketika saya punya uang lebih ya Salah satunya adalah dengan investasi, dengan bikin buat bisnis ya kan Tapi ada satu hal yang bener-bener pengen banget saya lakuin kalau uangnya udah ada Apa itu? Yaitu adalah saya pengen mengikuti yang namanya sertifikasi dari BNSP Nanti saya akan terangkan kenapa Kenapa? BNSP itu apa sih Pak James? BNSP itu adalah Badan Nasional Sertifikasi Profesi Itu badan milik negara, badan pemerintahan Yang dimana kalau kita punya sertifikasi dari BNSP itu Ibaratkan profesi kita atau bidang profesional kita itu diakui oleh negara Dan sudah mendapat kelayakan atau sudah mendapat kualifikasi atau dinyatakan qualified gitu ya Dari negara Jadi itu negara yang menyatakan you are qualified, you are certified Ibaratnya seperti itu Dan sertifikasi yang diisued atau diterbitkan oleh BNSP itu banyak sekali Saya gak bisa sebut beberapa diantara, saya gak bisa sebut semuanya karena banyak Ya Karena banyak Nah mungkin teman-teman yang tahu Ada misalkan kayak CFP atau CFP ya kan Certified Financial Planner Atau Certified Accountant Ada Certified Public Speaker atau CPS Tapi ada juga kayak Certified Master of Ceremony, CMC Ada juga Certified Apa lagi? Certified Apa? Banyak banget teman-teman Banyak banget sertifikasi yang di Bahkan ada juga sertifikasi Pramudi Atau Certified Bus Driver ya Barangkali ya Sertifikasi Pramudi untuk bus bus Jakarta itu juga diisued oleh Atau diterbitkan oleh BNSP Nah jadi kenapa saya encourage teman-teman kalau punya uang lebih ya Karena untuk mendapatkan sertifikasi BNSP itu mahal banget Di atas 1 juta untuk satu sertifikasinya Di atas 1 juta kebayaran Di atas 1 juta rupiah kebayaran Karena supaya teman-teman itu mendapat Apa ya Kalau boleh dibilang legitimasi atau Legalisasi atau legalize ya Atau legally recognize gitu ya Bukan hanya sekedar Orally recognize atau Apa social media recognize Teman-teman tuh Begini begitu No Tapi Ini bener-bener Apa Legally and Apa ya istilahnya Legally recognize Dan juga Proven certified Jadi udah Terbukti bersertifikat gitu lah Terbukti bahwa teman-teman itu Mengantongi sertifikasi kelayakan untuk Profesi yang teman-teman geluti Gitu loh Dan ini yang Yang menyatakan qualified Itu bukan individu Atau bukan lembaga Bukan lembaga sembarangan Tapi negara Jadi kalau Misalkan teman-teman nih Misalkan Contoh lah saya Misalkan saya kapan waktu Kalau ada uang pengen untuk Ikut apa CPS Dan juga Kalau ada mungkin CMC Certified Master of Ceremony Siapa tau Kalau teman-teman punya Sertifikasi seperti itu Insya Allah ya Insya Allah Itu juga akan Menunjang dan menopang Karir Karir dari Pemirsa Karir dari teman-teman gitu loh Menopang karir Dan juga sekaligus Bisa menjadi Apa ya Elevator Dari Karir Teman-teman gitu loh Dan juga Makin dipercaya Dan makin dilirik Oleh Beberapa institusi-institusi Yang memang Mencari Teman-teman yang Bersertifikat Bersertifikasi dari BNSP Gitu loh Jadi itu cukup menolong banget Menolong banget Sangat-sangat menolong Sangat-sangat menolong Kalau saya boleh bilang Sangat-sangat menolong Nah jadi Kalau Jadi kalau saya boleh saran Coba deh Ikut Sertifikasi BNSP Untuk Ya teman-teman Misalkan Sedang menggeluti Profesi apa Kalau punya uang lebih Ikut deh Itu bermanfaat banget Untuk Kedepan Karena siapa tahu Dengan teman-teman Mengantongi Sertifikat Sertifikasi dari BNSP Siapa tahu Mungkin karir Dari rekan-rekan Yang menggeluti Profesi tertentu Insya Allah Bisa ter-advance Dan sekaligus juga Itu bisa jadi Preferensi Bagi teman-teman Yang misalkan Lagi nyari Nyari tenaga Ahli Atau tenaga Profesional Untuk Bidang-bidang Tertentu Oh ternyata Ada nih Kenalannya yang sudah Punya Sertifikat dari BNSP Wah itu kalau Kalau kejadian Wah insya Allah Teman-teman itu bisa Tertolong karirnya Bisa tertolong Apa Profesionalismenya Atau bisa tertolong Seenggaknya Pekerjaannya Pekerjaan yang Di bidang profesionalnya Ya Jadi Itu sih Kalau yang pengen Saya lakuin Kalau saya Ada uang lebih lah Atau ada uang yang mencukupi Hal yang paling banget Untuk saya lakukan itu adalah Dengan Ikut Apa Sertifikasi BNSP Khususnya CPS Certified Public Speaker Dan juga Mungkin CMC Kalau ada ya Kalau yang Lebih sering diadain itu Biasanya CPS Certified Public Speaker Tapi kalau CMC Certified Master of Ceremony Jarang Jarang banget ada Dan itu hanya ada Mungkin hanya beberapa waktu sekali Adanya Mungkin ya Saya gak tau Saya baru Baru Seberapa bulan ini Mencari info-info yang begitu Teman-teman Jadi Ya Kalau pun ada Bisa recommend Bisa recommend ke saya Bisa kirim ke email Ya Kalau misalkan ada Yang begituan Ada yang certified Master of Ceremony Gitu ya Kalau CPS Ada banyak Salah satunya Yang rutin Ngadain itu adalah ESQ Punyanya Pak Ari Ari Ginanjar Gustian Dan juga Lembaganya Donny the Kaser Dan yang Dia pemiliki Bersama dengan Pak Robi Habibi Turutin tuh Dia mengadakan CPS Atau Certified Public Speaker Class Oke Jadi Saya sangat saranin Banget teman-teman Untuk Kalau punya uang lebih Coba deh Investasiin Untuk Mendapat Sertifikasi Dari BNSP Siapa tau Itu bisa menjadi penolong Bagi Karir Maupun pekerjaan Maupun bidang profesional Yang teman-teman geluti Siapa tau bisa Terelevate Siapa tau bisa makin Banyak yang merekomendasi Atau banyak yang Menjadi Apa Mempreferensikan Gitu ya Atau mereferensikan Dan siapa tau juga Mungkin bisa jadi Satu Ya berkah Buat Anda Para penonton Oke Sekian Untuk Mungkin ini vlog singkat aja ya Terima kasih teman-teman Yang udah nonton Jangan lupa subscribe Ke channel youtube saya James Salim Smith Windsor Kalau suka Tekan jempol ke atas Kalau gak suka Abaikan aja Selamat sore Dan Salam Indonesia Madani